Anda kembali menyaksikan Kawanoa Info Pemirsa untuk meminimalisir kemacetan di ruas jalan Bolivar. Dinas PUPR Kota Manado melakukan pelebaran jalan penghubung Bolivar Samratulangi. Jalan yang sebelumnya selebar 3 meter akan dilebarkan menjadi 5,5 meter. Proyek pelebaran jalan yang awalnya sempat tersendat akibat masalah pembebasan lahan, kini kembali dikerjakan Dinas PUPR Kota Manado. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado, Joni Suwu, memastikan masyarakat yang terdampak proyek pelebaran jalan mendapat ganti untung. Pelebaran jalan Samratulangi depan MTC itu jalan Samratulangi 11. Sementara kita lebarkan, awalnya itu cuma lebar 3 meter, itu menjadi 5,5 meter. Tentunya semata-mata itu untuk mengurangi arus kemacetan yang ada, yang dari arah bahu ke pusat kota, seringkali depan MTC terjadi perlembatan, perlembatan kendaraan karena jalannya yang ada di Samratulangi itu lebarnya tidak maksimal, sehingga kita lebarkan dan lahan yang kita lebarkan itu lahan dari uang Indonesia, kami juga pemerintah kota sudah menyurati lewat pemerintah kota, pemerintah kota, pemerintah kota, pemerintah kota, pemerintah kota, dan sebagian ada juga yang dilebarkan di lahan yang punya warga tentunya. Ada yang digusur Pak atau bagaimana? Iya, ada kurang lebih 4 kakak yang atau rumah yang tentunya kena dampak pelebaran, pada prinsipnya kami pemerintah kota melakukan ini, biaya ganti untung kepada pemilik lahan tersebut. Diketahui ada 4 kepala keluarga yang terdampak pelebaran jalan dan 1 rumah dinas Bank Indonesia. Pelebaran jalan Samratulangi 12 ini memakan anggaran sebesar Rp1.494.000.000. Jalan yang sebelumnya hanya selebar 3 meter akan dilebarkan menjadi 5.5 meter.